Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi disebut-sebut terjadi di atas derita Veronika Tan. Bagaimana tidak, Ahok diketahui menceriakan Fero atas tuduhan lelaki idaman lain, tapi dirinya yang ketahuan menikah terlebih dahulu. Tak pelak, isu jadi pelakor pun menempel dalam diri Puput. Ia pun banyak dibully sampai dibanding-bandingkan dengan Veronika Tan. Selama ini diam, Puput nampaknya juga bisa habis kesabaran. Ia akhirnya buka suara soal isu dirinya merebut Ahok dari Veronika Tan. Dikutip dari acara rumpi yang diunggah Youtube Trans TV Official, Puput akhirnya buka suara. Hari itu, ia mengenakan pakaian hijau bak ibu pejabat Nan Berwibawa. Ia pun menceritakan kalau awal pertemuannya dengan Ahok terjadi saat Ahok masih menjadi tahanan di Makobrimob. Nah, sepanjang wawancara, Puput beberapa kali terlihat seolah ingin menggarisbawahi kalau dirinya bukanlah seorang pelakor. Kala itu, Puput berceria kalau setelah sidang cerai Ahok dan Fero selesai, Puput dicomblangi dengan Ahok oleh Jarod Saiful Hidayah. Ia pun dipanggil untuk mengunjungi Ahok di Makobrimob, loh. Siapa sangka, di pertemuan pertama saja, Ahok sudah langsung melamarnya. Namun, Puput menambahkan kalimat kalau semua itu terjadi setelah kasus perceraian Ahok dan Fero nikatan selesai. Setelah kasus berpisahnya selesai, Bapak Ahok panggil saya. Terus yang bikin saya kaget, dia pertama kali bukan nanya, kamu mau gak jadi pacar saya? Bukan, tapi Bapak bilangnya seperti ini, kamu mau gak jadi bini gua, dia bahasanya gitu, cerita Puput sambil tertawa. Ia pun mengaku kaget mendengar ucapan Ahok dan mengaku meminta waktu untuk berpikir. Saya sok dong ya, kaget, saya akhirnya berdoa sama Tuhan. Kalau ini memang jodoh saya, tolong dekatkanlah, kalau bukan jodoh saya, tolong jauhkanlah dengan cara yang baik ceritanya. Jadi sebelumnya tuh gak ada apa-apa-apa gitu sama sekali, tanya Fanny Rose saking kagetnya dengan kedekatan Ahok dan Puput-Puput pun dengan yakin kalau diantara dirinya dan Ahok belum pernah ada getar getir asmara atau hubungan sebelumnya. Semuanya terjadi murni setelah Ahok dan Veronika tan bercerai. Gak ada, sama sekali tiba-tiba aja. Pasti sok lah, dateng ditanyanya, mau gak jadi bini gue, kata Puput. Berapa lama akhirnya dijawab, lamaran Ahok tanya Fanny Rose lagi. Gak inget, sih, aku gak pernah inget, butuh perjuangan yang lama banget sih, jawab Puput. Jadi dari Pak Jarot yang bilang ke bapak, terus dari bapak langsung ngomong aja gitu, tanya Fanny seolah ingin mengonfirmasi sekali lagi. Ia langsung dipanggil gak lama. Tapi setelah kasus itu selesai, kata Puput lagi, kembali menyinggung soal kasus perceraian Ahok dan Veronika tan. Oh setelah kasus itu selesai, setelah masalahnya selesai, timpal Fanny. Total, Puput sampai tiga kali seolah menyiratkan kalau dirinya dan Ahok berhubungan setelah perceraian Ahok dan Veronika tan selesai. Ia betul-betul ingin mengklarifikasi isu kurang sedap yang selama ini menyerang dirinya, grip.id jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.